Aliran sungai anak sungai Kombring yang melintas di desa Menten, kecamatan Lambutan, Banyu Asin yang mengalami pendangkalan, kini mulai kembali dilakukan pembersihan dan pendalaman sungai. Tujuannya untuk membantu petani mengairi persawahan. Sungai Menten yang merupakan anak sungai Kombring yang melintas di desa Menten ke Banyu Asin telah dilakukan revitalisasi melalui dana bantuan dari Kementerian PU Pusat. Pembersihan dan pendalaman sungai sepanjang 7 km ini menggunakan anggaran penuh dari pemerintah pusat yang direncanakan untuk membantu petani mengairi sawah dengan 3 titik pintu air yang akan mengatur pembagian air untuk sawah seluas 200 hektare. Selain mengairi persawahan, sungai ini juga nantinya akan dimanfaatkan sebagai alur lalu lintas bagi masyarakat baik melalui jalur air maupun jalan darat di area pinggir sungai yang telah ditimbun agar dapat dilalui nantinya setelah proses pengerasan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk pergi ke sawah maupun mendistribusikan hasil panennya. Pengerjaan panjang sekitar 7 kg, primer, sekunder. Ini sudah berjalan kurang lebih 15 hari. Estimasi paling lama 90 hari. Ini di samping kita buat irigasi, ini langsung untuk jalan usaha tani. Jadi petani tidak perlu lagi susah-susah ke sawah maik kendaraan. Dari Banyu Asin, Namat Saipul, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!